Pertama-tama saya mengucap syukur puji Tuhan bisa menghasilkan peks dengan baik Bisa bermain dengan baik juga dan tanpa ada setelah yang tadi dari awal pertandingan sampai selesai coba buat lebih inisiatif menyerang sih Jadi dari situ pola permainan dia gak bisa kelihatannya sih gak bisa berkembang Sempat ada beberapa poin juga kecolongan maksudnya lengah satu dua poin tapi coba buat balik lagi buat ngepustiah jadi ya mungkin kuncinya sih disitu Silahkan yang ingin bertanya Ya Mbak silahkan Untuk Mas Didi kan kemarin main, hari ini main kan besok juga kan untuk kondisi fisiknya gimana dan evaluasi untuk batch besok gitu Ya dari kondisi fisik khususnya pastinya kita udah mempersiapkan dan maksudnya udah terbiasa juga sih maksudnya Tiap hari main sampai final kondisi sampai sekarang sih masih baik-baik aja Gak ada kendala apapun dan buat evaluasi besok belum sih nanti harus dari sini baru ngobrol lagi sama pelatih tentang evaluasi hari ini dan nanti juga diskusi juga buat calon lawan besok untuk menerapkan strategi apa jadi nanti harus dari sini Silahkan gue Silahkan gue Silahkan gue Jadi udah mulai melatang, mulai menemukan permainan yang sebelum-sebelumnya kayak sebelum-sebelumnya Udah sih Udah sih Ini berhasil ya maksudnya bisa berjalan dengan baik dan semoga lebih konsisten aja sih maksudnya Besok kan pasti musuhnya lebih bagus lagi lebih siap maksudnya lebih ketat lagi juga nah disitu mungkin buat pertemuan sama musuh-musuh yang lebih berat berikutnya Lebih teruji lagi sih maksudnya dari performa saya semoga bisa lebih konsisten dan lebih baik lagi buat besok Selamat Pak Ini kalo kita membandingkan kemarin sama hari ini kayaknya pokok Kemarin hari ini tuh sepertinya lebih enak daripada yang kemarin Mungkin ada motivasi tersendiri atau mungkin apa yang membedakan sampe Kayaknya hari ini sepertinya terlihat lebih enak gitu mainnya dibandingkan yang lain Mungkin kalo saya liat sih bedanya gak banyak ya maksudnya lebih ke memang tipe permainan dari musuh sendiri juga beda kan dari yang kemarin sama sekarang Oleh kemarin juga maksudnya memang pertemuan kita sebelumnya kemarin memang ketat dari hand to hand dan setiap pertemuan memang ketat juga Jadi memang makanya dari situ pertemuan di match kemarin memang lebih ketat dan kelihatannya lebih Apa namanya kelihatan lebih sulit ya dan hari ini lebih pastinya ada sih maksudnya kan adaptasi dari suasana pertandingan juga dari hari kemarin sama Apa berpengaruh buat hari ini jadi pastinya itu buat lebih confident buat lebih ya lebih nyaman nanti sih hari ini Ada lagi? Bia silahkan mas? Nah kalo tadi liat kalo ngeluarin friction gitu kan di tamen kan biasanya kalo ngeluarin friction gitu di momen kayak apa? Gak tau deh itu spontan Gag Sunday Naksya 6 Gagetel masih di tinggi Gagetel masih di tinggi Gagetel masih di tambahan atau ingin sedikit memberikan kemungkinan pada Gagetel? Kalau ditanya itu sih saya gak mau mikir, maksudnya gak mikir kesitu sih, maksudnya saya fokus buat lebih ke performa aja sih Karena kan ya kita tahu semua performa saya sebelah tahun ini memang kurang baik dan semakin kesini semakin membaik Jadi coba fokusnya sih buat mempersiapkan diri dulu aja, habis dari sini juga recovery dan diskusi juga sama pelatih buat besok strategi apa Dan evaluasi juga tadi mainnya seperti apa, jadi ya lebih ke mempersiapkan diri dulu semaksimal mungkin dan ya semoga bisa bermain dengan baik sih itu aja Jadi kalau perusahaan pembuktian pasti pengen sih siapa yang gak pengen menang ya, cuman ya terutama yang menurut saya jadi kunci ya memang harus dari diri sendiri juga harus lebih siap lulus Oke ada lagi? Cukup? Eh terima kasih banyak, ini tuh teman-teman sebagainya, selamat menikmati